Pertanyaan ini dilontarkan Andi Arief setelah Partai Demokrat mengadakan rapat dengan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia. Pemenentukan arah koalisi Jelang Pilpres 2024. Sebelumnya Partai Demokrat memutuskan keluar dari koalisi perubahan yang dihuni Partai Nasdem dan PKS setelah PKB bergabung dan mendeklarasikan Ketua Umumnya Muhammad Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden, pendamping Anies Baswedan. Apa progresnya hari ini? Progresnya itu kantor PDIP sama P3 kok deket ya? Kita akan berada di sini.